Roster yang pertama langsung saja kita sambut ya dia ini dari Samarinda ganteng konten kreator langsung beri tepat tangan untuk Bang Ardith Irwanda tos dulu biar gak selek gue kesana karena kalau selek sama yang ini gak apa-apa karena disini wilayah gua sini ada-adean gua semua support sistem gua kalau gak percaya tepat tangan untuk semua itu semua bagus ampun Bang Saya Arit Rewanda Bang dari Samarinda Kedatangan pengacara idola gue ya Hotman Paris Udah kayak era aja Farhat Abbas Lahir di Riau 22 Juni 1976 Umur sekarang 45 tahun Tapi kelakuan 9 tahun Karena bisa ke telet ya kalau ditanya Farhat mau jadi apa? Presiden Jadi orang-orang vaksin covid dia masih polio ya Jadi kita Punya mobil pelatnya genap Karena yang ganjil kelakuannya Jujurnya gue tuh baru Gue tau dia pengacara setelah riset ini Gue pikir dia orang aneh doang gitu Terkenal karena kontroversi ya Bang Farhat ini Gue pengen nanya aja sih Bang Lu waktu kecil pernah kejeledak gak sih kayak Peristiwa yang membuat Kepala terbentur dah gitu Maksudnya kayaknya Kayaknya gue yakin sih pernah ya Karena gue bingung Tiba-tiba Bang Farhat nyapres aja gitu Nyapres loh Tiba-tiba nyapres Gue kan ada jenjang karir gitu Ada yang gubernur dulu Ada yang jeneral Tiba-tiba nyapres Maksud gue tuh RW dulu gitu RW pernah gak RW gitu Kok capres langsung capres Jadi tuh ada Ada jenjang karir gitu loh Bang Farhat Jadi misalnya Apa gubernur dulu Atau jeneral dulu Atau misalnya lu RW dah pernah gak gitu RT dah Atau gak usah RT deh Ditunjuk jadi imam Pernah gak Pernah gitu Iya gitu Gak usah jauh-jauh Pasti Pasti elunya mau kan Eh gue aja Tapi orang-orang Nantinya Farhat ya pinter ya Nantinya Pakai baju dulu ya Pinter ya Farhat ya Pakai baju dulu Karena nih Beliau itu 2014 udah pernah capres Kalau yang belum tau Jadi udah pernah capres Tagline-nya adalah Memajukan seni dan budaya bangsa Lu mau tau Bang Farhat Gimana cara memajukan budaya dan bangsa Elunya mundur Nah gitu Maju tuh budaya sama bangsa Yang gue baru tau Ini gue baru tau Setelah riset gitu Gue riset bener-bener Di Bakaran 5 hari Gue sampe enek gue Jadi tuh dia 2014 itu Jadi capres Itu ternyata Belum ada partainya Jadi dia kayak Eh mau siapa nih Yang mau gue nih Gue meminang Jadi gue jadi presiden Gue mau nih gitu Tapi gak ada yang mau Kok bisa nyapres Solo karir loh Jadi tuh waktu itu Semuanya dia sendiri Pasang baliho dia Yang ngeprank ke snap dia Semua Yang dokumentasi dia juga Makanya instagramnya Isinya selfie semua Karena itu dia Dia jadi semuanya Kecuali satu Siapa presiden Karena jujur gue bingung Maksudnya Siapa gitu yang Yang ngasih tau Yang Farhat kayaknya kamu cocok Jadi presiden deh Gue Siapa gitu yang ngasih tau Kan Saratnya tuh yang pertama Harus disukai dulu Itu aja udah gagal gitu Nih gue kan stalking ya Bang Farhat ya Instagramnya gitu Instagramnya ada Dia foto pake baju Partainya itu Di komen tuh Banyak yang komen Empat Untuk dia udah banyak tuh Empat Komen Mantap Bang Farhat Majukan bangsa kita Dibalas Terima kasih Yang beliau gak sadar Di bawahnya orang itu Di bawahnya orang itu komen lagi Wok-wok-wok-wok-wok-wok Gitu Dibilang terima kasih loh Ini kayak orang ngomong gini bang Ih lu keren bang Wok-wok-wok-wok-wok-wok Gitu 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 Berarti ini punya youtube channel Farhat Abbas TV Farhat Spasi Abbas Tanpa Spasi Terus TV Subscribernya 84 84 aja udah emang nunggu apa lu Gak ada 84 Subscribernya udah Kalah sama family bang Family aja 100 loh Bisa-bisanya Subscriber 84 Beraninya Price temen saya namanya Yono Subscribernya 1000 Gak nyalonin apa-apa dia Kok lu berani 84 Maju Maksud gue Yang lain nih kan Yang dukung jutaan Itu banyak Harus di GBK Harus di lapangan Blah-blah-blah Ini 84 ya Kalau mau kampanye Kalau gak mau ribut ya Ya disini udah cukup ini Atau kalau ada Modalnya bisa di Dan mogot ya Kalau Jadi kalau pidatonya Gak terlalu bagus Paling gak dapet Muu Terima kasih teman-teman Terima kasih Terima kasih